Oke guys kita akan review ketemunya dimana katanya Mas Nur Enggak berawal dari ketemunya pandangan pertamanya dimana Si Bong Indra main pulang acara loci ya Oh pulang acara karawang siapa yang nyamperin Mas Nur nyamperin gimana nyamperin nyamperin gimana nyamperin ke Tegal gagal terus gagal terus pertama kali nyamperin yang motor apa Mas Nur Oh motor ini tak Oh motor hidup diksatan Oke tapi ketemu di sana Mas Nur ketemu terus enggak mau dibawa kesini Oh ya mungkin karena motornya mungkin enggak ya mungkin karena motornya Mbak indahnya gimana pertama kali ketemu Mbak awalnya kan virtual gitu jadikan video call-an apa nah awal-awal pertama kali pertemunya gimana ngobrolnya canggung kaku apa gimana ha ha ya begitulah tapi ini udah pilihan yang tepat lagi gagal lagi enggak ya abis belajar ya minta rokok hahaha minta rokok dimana 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 Pong Fleret ya siapa yang minta rokok Oh nurnya minta rokok Mas Nur deketan dong kalau lagi kalau tadi enggak cerita samping-samping sekarang lagi cerita malah jauh-jauhan minta rokok terus indahnya ngasih ya di pom Tegal Bangi barang lagi ketemu lagi minta-minta hahaha aduh di sensor-samping banget ya terus hari ya Hai gila gimana kalau minta-minta biar tahu biar semua langkah katanya akhirnya ya eh eh Facebook aku duluan tuh ya terus ngechat langsung dia minta WA langsung dikasih langsung dikasih Oh wewe jadi pandangan pertamanya pas dipom terus berapa harinya langsung jadian deh jadinya dimana virtual tapi pas ketemu langsungnya minta-minta ada kata-kata lagi enggak ada nanyain lagi siapanya Oh ya mungkin ini apa mempastiakan meneguh-meneguhkan mengkokokan hubungan tanya-tanya lagi oke nah pas ketemu pertama kali ketemukan bahwa motor ini nih Mas Nur nah gimana nih Mbak Indah kaget apa gimana ya enggak sih enggak kaget Oh enggak kaget ya kirain kaget gitu maksudnya enggak katanya kemarin saya enggak denger Wah kaget bel soalnya dipoto si Budi di pas ketemu di kiri keos ya iya pasti temenya kan karena dibawa main-main enggak maksudnya pas nurnya kesana tuh katanya kan kemarin katanya kan bilang ya kaget bel jenuhnya keos deh keboong kita lagi ngomong nih isun deh kaget bel nur kesana pakai motor itu keos hehehe jangan bon gimana bang main dia bohong gimana nggak suka kalau bohong apa-apa apa Allah nggak suka kalau bohong Allah nggak suka kalau bohong nah terus gagal dibawa ya Mas Nur ya akhirnya akhirnya pulang dengan kekecewaan Oh yang pertama Oh iya yang kedua Oh iya yang kedua lagi lagi hujan hujan Oh iya bener hujan hujan limis gagal lagi gagal lagi eh padahal udah jauh-jauh ya dari mana Mas Nur ngejemput dari AWN ya ya dari barang Oh dari jati barang ke dari barang ke itu kompensi inkramat tegal-jauh gagal lagi sia-sia lagi terus yang ketiga tuh berhasil Oh ya berarti ya mungkin dibalik semua dibalik semua kegagalan kan ada kemesrahan Mas Nur hujan-hujanan kan bareng kan ada ceritanya jadinya kan iya seperti namanya indah pada waktunya oke berarti ini mah bener sang kekasih bener sang kekasih oke ya oke guys siapa tahu ada yang kisah cintanya sama boleh ditiru doain aja biar kedepannya bisa lageng amin 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 semoga yang tersemogakan tersemogakan terakhir Amin 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 dua satu duda satu janda nits senggol dong dipertemukan di jalan biar kali ini mah emang udah yang terakhir semoga bisa menemani sampai akhir hayat ya buat depannya harapannya berarti gimana harapannya ini Mas Nur lebih baik aja enggak kan hubungan jauhnya LDR jadi ya kan nanti juga kan bakalan pisah gitu tuh mungkin karena ada kesibukan kerja apa gimana kan yang penting mah jangan jangan berpaling oke jaga mata jaga hati ya jangan hilang-hilangan ya jangan hilang-hilangan terus jangan sering egois yang sering egois ya karena awal dari keegoisan kan karena sering kehilangan kehilangan seseorang oke berarti ini egoisnya karena rasa sayang rasa sayang oke karena rasa tak ada kehilangan karena mungkin kebanyakan kecewanya ya daripada bahagianya daripada bahagianya tapi sekarang bahagian enggak oke kita ngukir sejarah lagi berarti ya oke pasturnya gimana bahagian enggak bahagian enggak ah bahagia sekali enggak dua kali enggak dua kali enggak tiga kali kalau ini berapa kali berarti tiga kali tiga kali kalau ini berkali-kali oh aduh berkali-kali oke jadi buat kawan-kawan semuanya nih guys jangan takut dalam kegagalan karena dibalik kegagalan semua itu ada kemesraan dan ada kebahagiaan yang tersimpan oke mas adalah keberhasilan yang tertunda oke buat kawan-kawan bisa jadi contoh jadi gimana bang mait bang mait jodohnya ke depannya gimana baik-baik saja baik-baik saja teman ada jodohnya ada ada kata-katain dong buat jodohnya gimana omong obrolnya gimana kata-katanya buat jodohnya kalau kalau Mas Dimas gimana Mas Dimas apakah sudah sudah mengukir udah mengukir cerita di Ceperannya belum masih baru masih baru tapi jodoh udah ada terdunda ois terdunda ya semoga cepat ada jodohnya lah bang mait jodohnya gimana gak tau ya mah gak tau aduh bang mait bled ya ois mas ricky gimana Mas Rizky jodohnya sudah ada Mas Rizky sudah alhamdulillah ois sudah alhamdulillah udah ada ada di Majalengka ada di Majalengka oke semoga tersemoga akan tersemoga akan kembali langgang terus buat yang punya jodoh yang reviewnya dong gimana yang reviewnya tuh yang reviewnya gimana coba sini yang reviewnya gimana gimana yang reviewnya gimana eh jodohnya gimana jodohnya ya mungkin jodohnya masih dijagain sama orang jodohnya kan seperti kata Mas Nur kegagalan adalah sukses yang tertunda ya mungkin nanti entah kapan walaupun kita katanya kapan tidak pada waktunya tapi ya kita tunggu aja dulu bismillah aja ya bismillah aja dulu sekarang ma tim kandas wanin ngeyel walaupun tetep kandas tetep ngeyel tetep semangat tetep bahagia lebih baik putus percintaan ketimbang putus pertemanan oke sanggal nih Terima kasih telah menonton